Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengungkapkan keprihatinannya atas musibah yang menimpa Ibu Asni, warga kota Padang Sumatera Barat, Sumbar. Rituan Kamil prihatin atas hanyut dan hilangnya Ihsan Maulana, putra bungsu Ibu Asni saat mandi di Lubuk Tonga, kota Padang, Sumbar. Ayah Almarhum Emeril Kan Muntas atau Eril itu berdoa agar Ibu Asni dan keluarganya senantiasa diberikan kekuatan. Rituan Kamil mengungkapkan keprihatinan atas peristiwa memilukan itu di akun Instagram pribadinya at Rituan Kamil, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Kang Emil yang juga mengalami musibah serupa yang menimpa Eril di sungai Are, kota Ben, Swiss itu, mengunggah foto tangkapan layar berita proses pencarian tubuh Ihsan Maulana di sungai Lubuk Tonga. Berita tersebut tentang ekspresi sedih Ibu Asni yang berharap anaknya segera ditemukan, apapun kondisinya. Rituan Kamil menulis, It Ibu Asni di Lubuk Tonga, Sumatera Barat. Doa kami di sekeluarga di Bandung, semoga Allah SWT mengabulkan doa Ibu, tambah Kang Emil. Ia juga menuliskan harapan semoga Ihsan Maulana bisa segera ditemukan, dan bisa bertemu lagi dalam kondisi apapun yang terbaik yang Allah tetapkan. Semoga Ibu selalu dikuatkan lahir batin, hatur luhun, tutup Kang Emil. Doa Rituan Kamil tersebut diamini hampir seluruh warganet yang memberikan komentar dalam unggahan tersebut. Dalam waktu 4 jam, unggahan tersebut disukai 327.000 warganet dan dikomentari 5.298 akun. Akun Ad Jabar Saber Hoaks menulis, Amin, semoga kita semua selalu dijaga, dilindungi dan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah SWT. Kemudian ada komedian Eli Sugigi yang berkomentar lewat akun Ad Eli Sugigi garis bawah real garis bawah, Amin Ya Allah, Ibu yang sabar. Sub indo by broth3rmax